Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita menunjukkan belajar membaca kitab Nasohi Khunaibat Tarangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan sarah dari kitab Munabihah Tarangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 34 Pada makolah nomor 34 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Waqala fi mautini akhar Imbak-ibak Ibn Abbas maksudnya Azayu tarakul zina walhamu tarakul hawa wadalu tarakul zina Jadi menurut Ibn Abbas yang dinamakan suhud itu terdiri dari tiga huruf Huruf pertama isa, huruf kedua ha, huruf ketiga dal Apa itu yang dimaksud dengan zay? Zay itu tarakul zina meninggalkan perhiasan dunia Jadi kita hidup dunia itu enggak permuka-mukaan Enggak bewa menteren Kenapa? Karena hal tersebut bisa membucuk hati kita sehingga menjadi tidak juhu Kalau orang sihud berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menghias dirinya di dunia Walhamu tarakul hawa Menurut Ibn Abbas orang suhud yang kedua itu orang yang meninggalkan hawa nafsu Lalu yang ketiga tarakul dunia Orang yang meninggalkan dunia Jadi kalau kepengen menjadi orang yang suhud Belur Ibn Abbas yang pertama tinggalkan perhiasan dunia Yang kedua tinggalkan hawa nafsu Dan yang ketiga tinggalkan dunia Tentu syarat ketentuan berlaku Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi mengenai hal ini Wal makolatu utama kola arrobin atu wassalasuna kong nomor terung pulupat Kola wisdawu ayib Muhabbas tegasayib Muhabbas Di mauding al-akhrohing dalam panggulan kong liyok Azihudu salah satu harufin Azihudu utawizuhutiku salah satu harufin Orlatulubirabirukhrub mirupanatul aizayu semu jeniza Azihudu utawizuhutiku tarakul zinati tinggal Hanya hawa meninggalkan hawa nafsu Lalu apa sih yang dimaksud dunia Pertama adalah pujian manusia Orang zinati itu menghindarkan diri dari pujian-pujian Yang kedua itu meninggalkan kenikmatan-kenikmatan Dan berlebihan filma akili Dalam panganan warma syaribi Dalam minuman warma rabisi Dalam Panggulan jadi orang surut itu tidak berlebihan dalam makan, pakaian, tempat tinggal Kemudian tidak suka dipuji dan lain-lain Ini sederhana saja Alakadar Karena apa? Karena dia sadar bahwa tujuan dia itu bukan duniawi Tetapi ukhrawi Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobban minna innaka anta sami'un alim Watum alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atub ilaih Wal'affaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton